Kalau pemilu kada langsung ternyata tidak konek dengan otonomi daerah, justru otonomi daerah hasilnya tidak menggirakan, ini yang patut harus cepat direview oleh negara ini, oleh DPR dan pemerintah, oleh kita semua yang ikut mengawal bagaimana pemerintah dan DPR ini mereview itu. Ini yang harusnya memang menjadi satu peringatan keras ya, khususnya bagi pembenahan atau revisi undang-undang pilkada dan revisi undang-undang, bukan revisi, RUU pilkada dan revisi undang-undang ota, untuk ke depan itu memang harus merumuskan itu supaya aplikatif untuk long term. Tidak hanya sampai di 2014, menjelang 2014 akan ada revisi-revisi yang seperti ini. Jadi kita harapkan Pak Agud karena sudah malang-nurintang dengan semua rumusan ini dan mengetahui implikasi kalau tidak langsung seperti itu, langsung seperti ini, negara ini mau dibawa kemana, menurut saya kita percayakan bahwa rumusan-rumusan ke depan bukan rumusan kepentingan sesaat, tapi rumusan untuk kepentingan nasional yang paling tidaklah untuk sampai setelah 2-3 kali keminggu lah kita. Mungkin itu Mas Gusti, beberapa catatan penting salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke menarik, mari kita beri aplaus ke tiga pengisian kita. Jadi saya teringat para Andika, anaknya Atut, di TPD. Ketika ditanya oleh seorang pada TPD, dia bilang, Apa yang salah Mbak? Nenek saya punya sembilan istri siri. Dan menyebar semua kaupaten. Istri siri. Dan menyebar semua kaupaten. Dan mereka orang punya duit, orang berpengaruh. Apa yang salah kalau masyarakat pilih mereka? Apakah karena saya anaknya Atut itu? Jadi itu, itu. Mungkin salah seperti Mbak Dwi bilang. Partai politik. Pak Agung bisa komentar soal itu. Ini partai politik yang bermasalah. Tapi itu terlambat. Pemilu besoknya. Mungkin ada ru pembelah itu yang belum selesai. Ya, ada secara jujur kami yang mengatakan, ini bukan persoalan Atut yang kita bicarakan. Bagus Hasan itu seorang yang memang punya pengaruh karisma yang luar biasa. Itu abaikan. Yang justru harus dikembangkan ke depan. Menurut tempat kami. Bukan pada sisi itunya saja. Jadi bedakan antara politik kekerabatan dengan praktek-praktek penyelagunaan kekuasaan. Korupsi dan sebagainya. Itu dua hal yang harus di bedakan. Oleh karena itu, ke depan, ini juga menjadi bagian yang dikatakan oleh Bu Rho. Bu Rho itu, partai politik tidak bisa lepas dari tahun depan. Bisa sekenapa? Karena fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini, katakan ini ya, dengan di Mahkamah Konstitusinya dan lain sebagainya itu. Jujur saya mengatakan, dengan upaya gerakan penegakan hukum yang juga masih dilakukan oleh KPK yang dalam kacamata saya juga, KPK-nya juga perlu kita reformasi juga. Ya, jujur saya mengatakan, enggak juga terlalu bagus. Ada yang sudah setahun, enggak jelas-jelas. Banyak yang aneh-aneh lah. Jadi, kalau mau tulis bilang aja, KPK banyak juga yang aneh-aneh. Tapi kan enggak laku juga. Saya enggak terlalu takut juga di muslim. Memang biasa di muslim. Tapi maksud kami itu adalah, ada bagian-bagian tertentu, akibat dari proses yang sebetulnya juga tidak sempurna itu. Sebetulnya saya juga enggak bangga amat dengan prestasi KPK-nya. Biasa-biasa aja. Apalagi bisa lebih luar biasa. Itu dampaknya aja terasa oleh hari ini. Jangan dikira terhadap partai politik tidak berdampak. Luar biasa. Dampaknya luar biasa. Saya yang berdua di dalam itu, itu luar biasa lah dampaknya. Untuk mencegah pada tindak pidana pelanggaran-pelanggaran berikut. Jadi jangan dikatakan tidak ada manfaatnya. Langkah berikutnya mudah tempat kami ya di undang-undang Bilkada yang akan datang. Di undang-undang Bilkada yang akan datang harus diatur. Ya kita tidak bisa juga mendalik setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Boleh, boleh. Ada syarat yang lebih selektif. Syarat yang lebih selektif itu apa misalkan? Ya kalau mau pakai lembaga survei, kasih survei ret. Tingkat elektabilitasnya bagaimana gitu. Jadi jangan juga sampai memilih orang tanpa ada persyaratan. Makanya saya lebih pada ukuran. Ya dia sudah berdomisili di situ paling tidak terukur gitu. Pernah jadi warga di situ. Berapa puluh tahun? Berpuluh tahun. Tidak perlu juga harus lahir di situ. Tapi dia pernah menetap berdomisili di situ. Memiliki pendidikan. Memiliki keahlian. Pengalaman. Pengorganisasian. Jadi ada ukuran-ukuran yang pasti. Yang dibuktikan dengan misalkan. Kalau dia pernah memimpin organisasi apapun. Minimal. Sepuluh tahun. Atau minimal lima tahun. Itu terukur. Jangan. Ujuk-ujuk. Ini kan yang sering terjadi. Ini kan politik ujuk-ujuk. Jadi jangan hanya karena anak sang penguasa. Tiba-tiba duduk di tempat kekuasaan. Ukurannya apa? Ini harus ada ukuran yang jelas. Kalau di partai misalkan itu. Itu juga jelas Pak. Untuk jadi syarat anggota DPR. Ini. Ini yang menurut tempat kami mungkin perlu kita tembakan. Oke. Sekarang kita buka ke diskusi dan jawab. Ada. Ada. Ada banyak orang ya. Dari sana aja. Selama ini dari Gantung. Kamu ternyata ya. Dari Ustadz Munit. Kartoyo. Anti-demokrasi. Toko anti-demokrasi. Terus. Pak. Belakang dulu. Pak Jon. Papua. Baru Pamul. Nama. 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 Ya Jon. Terima kasih. Bisa aja. Pak Agur, Bu Sisi, dan Pak Burhan. Pada prinsipnya politik dinasti ini memang ini secara fisikologis akan tetap akan menjadikan kekuasaannya untuk disalahmenangkan. Atau itu sepawa. Atau tetap akan terjadi tren atau tren otoro. Tetap akan akan menjadikan ke sana. Dan karena itu jika politik dinasti ini tetap dipertahankan. Korupsi penyimpangan tetap akan dilindungi oleh kerabat-kerabat. Kan itu sesuatu yang niscaya. Tidak mungkin kecuali memang ada pemimpin yang benar-benar mencintai negara atau daerahnya. Misalnya kayak nanti akan potong tangannya jika Sisi Fatima sampai mencuri. Dan itu mustahil gini karena kita lihat sekarang. Karena itu. Kemudian tumbuh kembangnya politik dinasti ini yang sembuh. Kemudian terjadilah itu yang akan jual beli suara melalui MK. Bukan saja melalui kapil tapi melalui MK di Singapura. Ini kan rusak dioperasi kita kalau ini tetap ditolerin. Karena itu hukum harus kedahkan. Jika politik dinasti ini dipertahankan maka hukum harus kedahkan. Karena itu pertanyaan saya. Apakah kepada Pak Adun sejauh mana air mobil keadaan yang mengatur politik dinasti ini sudah dibahas dan menuliskan. Terima kasih.